Halo Bedikers Panas dingin, terus mewarnai hubungan Jokowi-Dodo dengan Anies Baswedan. Dari awalnya saling rangkul, malah berubah jadi konflik yang berkepanjangan. Keduanya bahkan terlihat terbuka, terus melancarkan strategi politik demi kepentingan masing-masing. Kalau Pak Jokowi, strategi politiknya mungkin sangat jelas untuk rakyat. Lantas bagaimana dengan Anies Baswedan? Mari kita bongkar. Baik Jokowi-Dodo dan Anies Baswedan sebenarnya memiliki hubungan yang sangat baik. Kamu mungkin masih ingat, Anies pernah menjadi juru bicara tim pemenangan pasangan Jokowi-Yusuf Kala yang bertarung di Pilpres 2014 lalu. Penunjukan ini atas keputusan seluruh partai pendukung Jokowi-JK yang digelar di kantor DPP Partai Nasdem di Jakarta. Otomatis dong komunikasi Jokowi dan Anies selalu terjalin sepanjang Pilpres 2014. Bahkan hubungan keduanya kian erat, telah Anies dilantik jadi Menteri dalam Kabinet Kerja Jokowi-JK 2014-2019. Tapi jabatan yang diemban tak berjalan lama. Di sini hubungan Jokowi-Anies mulai renggang. Bahkan selama dua periode Jokowi menjabat, keduanya seakan tak henti-hentinya menjalankan serangan politik. Namun bukan Jokowi namanya kalau tak bisa memukul balik serangan dari Anies. Mari kita flashback. Oktober 2014 menjadi kabar segar bagi Anies Baswedan karena ditunjuk menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Yang kemudian dilantik Jokowi pada 27 Oktober 2014 di Istana Negara bersama Menteri lainnya. Selama jadi Menteri, banyak program akademisi kelahiran Jawa Barat 7 Mei 1969 ini yang dianggap sangat epic. Di antaranya, UN Ujian Nasional bukan sebagai penentu kelulusan, Ujian Nasional Perbaikan, Indeks Integritas Ujian Nasional atau IIUN. Ada juga program sekolah aman, Oat 0 Kilometer, Direktorat Baru dan Hari Pertama Sekolah. Tapi kenyataannya, Presiden Jokowi malah memecat Anies dari kursi Mendikbud Juli 2016. Kabarnya pemecatan ini karena ekspektasi pimpinan negara berbanding terbalik dengan hasil yang dikerjakan Anies. Tapi alasan itu masih sebatas spekulasi. Sebab sampai hari ini, belum ada yang bisa mengungkapkan secara pasti mengenai pemecatan itu. Apalagi kalau dipikir-pikir, setelah menjabat Menteri banyak tindakan yang sangat berlawanan dengan pemerintah. Sebut saja, kalau Anies mendapat dukungan dari Rizik Syihab. Yuk, semua orang pastinya tahu kalau Rizik ini sangat suka beririsan dengan pemerintah Indonesia. Bersama organisasinya bernama Front Pembela Islam atau FPI, sudah banyak kisru yang terjadi di tanah air. Namun ternyata, Anies terkesan membelot setelah berhenti menjadi Menteri dengan berkoalisi bersama FPI. Tahun 2016, Rizik bahkan secara terang-terangan mendukung Anies sebagai calon gubernur DKI Jakarta pada Pilgub 2017. Rizik Syihab bahkan rela turun ke jalan dan melakukan konvei bertajuk konvei calon gubernur muslim. Hal ini dilakukan agar menghadap basuki cahaya pun nama alias Ahok yang turut maju pada Pilgub DKI. Karena ketenaran Ahok dan prestasinya lebih menonjol, manuver politik terus digencarkan baik Anies dan Rizik. Hmm, kira-kira apa saja cara untuk menjungkalkan Ahok? Memenjarakan Ahok atas kasus penistaan agama. Kasus ini pertama kali terjadi kalau Ahok melaksanakan kunjungan kerja di Kepulauan Seribu, 27 September 2016. Nah, melalui potongan pidatonya melalui video, hal ini justru menuai reaksi publik. Novel Kaydir Hasan yang tak lain pentolan FPI kemudian melaporkannya atas penistaan agama. Walaupun telah meminta maaf, tapi Ahok tak luput dari jeratan hukum. Walaupun Ahok tetap mengikuti proses pilkada Jakarta, tapi Anies dan pasangannya Sandiaga Uno meraih suara terbanyak. Keduanya kemudian dilantik Presiden Jokowi sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Semutara Ahok diterapkan sebagai tersangka dan menjalani hukuman penjara. Namun seiring waktu berjalan, satu persatu fakta mulai terbongkar. Bahkan, keadaan mulai terbalik dan menyudutkan pihak Anies dan Rizik. Kamu mungkin masih ingat, kala Rizik Syihab tersandung kasus chat porno hingga kabur ke luar negeri. Kasus ini bermula 27 Januari 2017 yang menampilkan layar chat Rizik dengan Virsa Hussein. Percakapan melalui pesan singkat WhatsApp itu sempat heboh di media sosial dan diduga terjadi Desember 2016. Aliansi mahasiswa anti-pornografi kemudian melaporkan hal itu ke Polda Metro Jaya. Rizik dan Virsa pun dipanggil polisi untuk dimintai keterangan. Namun sayangnya, keduanya kompak tak hadir bahkan Rizik berangkat umroh ke Arab Saudi. Setelah beberapa kali pemanggilan, pimpinan FPI ini ditetapkan sebagai tersangka. Namun polisi tak bisa menangkapnya karena yang berada di Arab Saudi. Pada momen ini, publik mulai membanding-bandingkan sikap Rizik dan Ahok. Sebab saat matan gubernur DKI Jakarta itu dipanggil polisi atas kasus penistaan agama, ia tak kabur ke luar negeri dan menghadapi proses hukum secara gegah berani. Tak hanya itu, gerakan 212 yang terlaksana 2 Desember 2016 di Tengah Rai Anies Baswedan berada di dalam pusarannya. Gerakan ini merupakan aksi demonstrasi yang dilakukan sekitar 2 juta masa dari seluruh Indonesia. Aksi ini dipusatkan di DKI Jakarta untuk menuntut kepastian hukum Ahok atas penistaan agama. Namun aksi ini bisa juga dikatakan sebagai bentuk pencekalan Ahok yang melawan Anies di Pilgub DKI. Faktanya, penasehat alumni Presidium Aksi 212, Egy Sujana, mengakui kalau aksi itu sebagai cara memeluskan Anies Sandi menang di Pilgub DKI. Jadi, kamu bisa simpulkan bagaimana sebenarnya aksi ini, bahkan cara ini turut digunakan kala Pilpres 2019 lalu. Yang pastinya, pentelan dewa 1-2 sangat mendukung Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno sebagai presiden berikutnya. Namun Jakarta yang kembali maju untuk periode kedua tak habis akal, yang justru menggandeng Ma'ruf Amin yang merupakan seorang ulama. Dan benar saja, strategi ini sangat berhasil karena pasangan nomor urut 1 bisa dengan mulus memenangkan Pilpres. Selama menjabat Gubernur DKI, nama Anies Baswedan sebenarnya sudah dikait-kaitkan sebagai calon presiden masa depan. Namun jalan terjel sejatinya harus dihadapi sebelum menjadi calon. Bagaimana tidak, selama menjabat Gubernur DKI banyak prestasi sekaligus kontroversi yang dibuat. Sebut saja, program rumah DP 0 rupiah yang dijalankan tak sesuai ekspektasi. Meskipun ada uang muka yang dibebankan warga Jakarta kelas mendengah ke bawah, tapi untuk pembayaran bulanannya sangat tinggi atau di atas UMP yang diterapkan. Ada pula kebijakan Anies yang mengisinkan proses reklamasi Ancol kembali berjalan. Padahal, saat bertarung di Pilgub DKI, ia secara terang-terangan menolak adanya reklamasi itu. Jadi dua alasan ini mungkin jadi pemicu sulitnya Anies maju ke Pilpres 2024. Namun tetap saja, pedikers, keadaan masih bisa berubah. Bisa jadi, Anies mendapat dukungan banyak partai Pilpres 2024 hingga memungkinkannya maju sebagai calon presiden. Tapi seperti yang sudah aku katakan, tak mudah memang bagi Anies untuk melangkah ke panggung Pilpres 2024. Sebuah baru-baru ini yang dipanggil KPK untuk menjalani pemeriksaan terkait kasus pengadaan lahan di Manjul Cipayu. Pemanggilan ini sontak bikin publik bertanya-tanya karena sepupunya novel Baswedan baru saja dinonaktifkan sebagai penyidik KPK. Dan belakangan, Anies diperiksa dan dicecar pertanyaan seputar program pengadaan rumah di DKI Jakarta. Dari kasus ini, KPK sebenarnya telah menempatkan empat tersangka. Pemeriksaan terhadap Anies pun hanya sebatas sebagai aksi. Menarik untuk ditunggu kelanjutan perjalanan politik Anies Baswedan ya. Terima kasih telah menonton!